Ketika lu tau ada saingan, kayaknya lu gak perlu khawatir ketika lu merasa lebih mahal. Masing-masing manajemen artis itu kan punya strengnya sendiri lah, ya kan? Gue gak bilang, gue gak akan bicara soal weakness ya. Tapi kita masing-masing kan punya streng kita masing-masing lah. Gue kemarin lucunya tuh ada satu film yang ngepros talent gue, yang saingan adalah talent gue yang satu lagi. Gue tuh selalu percaya film itu akan mencari pemain. Ada jodohnya ya? Ada jodohnya, gue selalu percaya itu. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar, dan halo teman-teman penonton program di belakang layar. Halo teman-teman. Gak ada bintang tamu? Gak ada, kita berdua saja. Bukan gak ada, bukan kehabisan bintang tamu, emang kita mau ada yang berdua saja. Berdua saja, jadi tipping ya. Ini episode pertama, kita berdua pakai visual. Berdua pakai visual. Biasanya audio doang. Nah gajah, penting nih. Yang dipakai lah gitu. Ngobrolin apa ya kalau kita berdua ya? Sekarang episode 86 ya? 86. Oke. 15 episode menuju episode 100. Ngomong apa nih hari ini kita dip? Sekarang tuh kan udah banyak banget. Karena kemarin gue ingat kita obrolan sama Mbak Ina itu kan dia anaknya udah mulai jadi Rodney. Ya pasti akan nanti jadi manajemen talent lah. Manajemen talent menurut gue diem-diem di pandemi ini banyak yang baru menurut gue Mas. Maksud gue di Komika aja tuh mulai muncul, gue gak sebut kompetitor lah. another manajemen talent khusus menghandle Komika udah mulai banyak gitu. Kalau di musik juga banyak kan sekarang. Ya. Gak tau menurut lu tuh dengan munculnya mereka semakin banyak itu, menurut lu itu sebuah persaingan atau bukan? Nah kalau mood gue ya Deep ya? Ini mendapat gue ya. Apalagi kan avatar-nya tahun ini tahun ke berapa? Dari sebelum mengganti nama lah, dari sebelum mengganti nama. Kalau gue kan, kalau dari gue sendiri kan 2005 gue bikin sendiri. Jadi kurang lebih 17 tahun ya? 17 tahun. 17 tahun. Kalau tahun ini ke 10 tahun. Jadi kalau menurut gue sebenarnya kalau kita bicara masalah persaingan itu, kalau ini pendapat gue ya, masing-masing manajemen artis itu kan punya strengnya sendiri lah ya kan. Gue gak bilang, gue gak akan bicara soal weakness ya. Tapi kita masing-masing kan punya streng kita masing-masing lah misalkan di HH Corporation itu, cops itu kan komika kan gitu. Tapi komika yang sekarang itu malah, komika-komika di HH itu sekarang malah mereka itu bisa apa, bisa menjadi stretching capacity-nya, gue bagus banget. Bisa jadi aktor, penduduk skenario, bahkan jadi sutradara kan seperti itu. Itu kan kalau gue tuh luar biasa ya. Kalau di Avatara itu mostly, talent-talent gue tuh kan bayarkan aktor sama aktris. Mereka bayarkan di sana, kayak gitu. Nah, walaupun gue lihat memang ada, dari sana tuh ada yang bisa nulis script juga, ada yang juga bisa ngedirect juga ke depannya seperti itu. Jadi kalau misalkan lu bicara, kalau kita bicara soal persaingan antar manajemen itu, gue kok sampai sekarang gue melihat itu, itu kalau kita bicara itu, semua orang pasti pengen berlama-lama menjadi yang terbaik keomot gue. Tapi kalau lu bilang persaingan untuk itu, gue melihat itu bukan sesuatu yang ini sih ya, gue gak melihat itu sebagai sesuatu yang terlalu apa ya, terlalu menonjol atau itu terlalu kelihatan frontal, gak seperti itu. Karena gue percaya bahwa, masing-masing talent itu kan punya persona mereka sendiri. Iya kan? Misalkan mereka mau bergabung di manajemen manapun juga, masing-masing talent kan udah punya persona mereka sendiri. Nah, jadi kalau talent itu gini, kalau talent itu memang di positioning dia itu, di industri hiburan itu bagus, ya kan? Dia akan terus dicari. Gak berpatokan, oh dia udah umur berapa, oh demandnya akan berkurang. Gue gak ngerasa seperti itu. Gue ambil contoh lah, misalkan kita liat Ernest aja. Di usia sekarang yang Ernest, malah dia sekarang lagi bagus-bagusnya kan? Maksudnya, karya dia sebagai sutradara juga bagus, karya dia sebagai produser juga bagus. Lu kan gak bisa compete dia, atau lu gak bisa indikan dengan komika yang lain? Gak akan bisa gitu loh maksudnya. Walaupun oke, dia juga komika juga. Atau gue ambil contoh misalkan Lu Masardi. Lu Masardi di umur dia yang ke-50, ya kan? Di early 50-an itu, kalau gue ngeliat, ya jobnya dia itu sebagai, dia itu sebagai aktor itu, jobnya itu sampe, malah sampe awal tahun gak ada kan seperti itu. Iya kan? Kemudian dia juga menjadi creative director di Vision Plus juga, seperti itu. Dia juga nge-direct juga, seperti itu. Nah, gue gak akan bisa, kita gak akan bisa, oke Lukman dengan, misalkan dengan aktor yang memang di umur ya dia itu, gak bisa dibandingkan kayak apple to apple kayak gitu loh. Tapi memang sosok dan persona dia itu, sampe sekarang itu memang masih dibutuhkan sama industri. Demandnya itu masih tinggi di industri gitu loh. Jadi, kalau kita bicara soal persaingan sih, gue gak melihat dari sudut itu ya, gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya lu udah project film misalnya ya Mas ya. Iya. Kadang-kadang kita suka dapet terima tawaran film, yang kita tahu dan kita cari tahu bahwa, ternyata selain talent kita, ada another talent yang lagi di approach. Gue kemarin lucunya tuh ada satu film, yang approach talent gue, yang saingin adalah talent gue yang satu lagi. Jadi di manajemen gue, dua talent yang diadu ya gue pikir. Dengan karakter yang sama kan? Karakter yang sama, kalian beradu aja secara sehat aja lah gitu. Toh yang siapapun yang dipilih, gue mah tetap talent gue juga gitu. Tapi biasanya gimana kalau lu melihat, Lukman Sardi misalnya, jangan Lukman ya, Vino gitu ya. Vino yang udah jelas pasti main talent. Lu pasti lu dengar ada talent lain juga, yang katanya mau ngambil posipat. Tapi lu pengen, biasanya apa yang lu lakuin Mas? Jadi gini, kalau menurut gue, gue itu selalu percaya ya Dim, gue tuh selalu percaya film itu akan mencari pemain. Ada jodohnya ya? Ada jodohnya, gue selalu percaya itu. Dan gue yakin lu juga pasti percaya sama prinsip itu. Film-film, dia akan selalu mencari pemain, dia akan selalu mencari sutradara. Jadi, kalaupun kita memberikan harga ini, kita udah ngasih harga sekian, untuk kita dapetin proyek itu, kita turunin. Belum tentu kita dapet juga. Kalau memang, sutradara produsernya itu, gak pengen talent kita. Apalagi film. Kalau menurut gue film itu malah lebih spesifik. Tapi kalau kita bicara soal iklan, nah, mungkin kalau iklan itu, ada kemungkinan juga, oke, makanya bukan segitu. Kita turunin dikit, kita bisa-bisa dapat. Ada kemungkinan harga berpengaruh ya. Kayak gitu loh kalau iklan. Tapi kalau film gue gak melihat itu. Gue gak melihat itu, mereka akan tawar. Tapi kalau memang mereka udah pengen, mereka gak kejar gimana pun, udah bisa dapat. Jadi bisa aja lu tetap lebih mahal, malah lu yang diambil. Dapat. Karena dia mau karakter itu. Betul, gue percaya itu. Itu juga berlaku di, hal-hal juga gue yakin. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau misalnya mereka udah mau siapa, Kang Soleh gitu ya. Dia akan kejar. Jadi ketika lu tahu ada saingan, kayaknya lu gak perlu khawatir. Ketika lu merasa lebih mahal. Iya. Bahkan. Iya, iya. Kalau kita ngerasa, kan kita punya feeling ya. Kita feel-feeling, misalkan kita udah ketemunya sama sutradaranya. Kita udah ketemu sama produsernya. Kan kita tahu dong, interest-nya kemana. Tapi kalau kita udah tahu, kayaknya sutradaranya, interest-nya itu gak terlalu besar. Yaudah kita jangan terlalu berharap. Kalau mood gue sih. Ternyata pas lu mau nurun-nurunin harga juga. Enggak. Malah gak bagus buat talent kita. Iya, iya. Itu antara apa bukan dia kok. Kayak gitu loh. Biasanya kalau, kita kan tahu ya, bulan-bulan sepi itu udah tahu. Oh udah tahu. Tapi kalau lu lihat, misalnya ada beberapa bulan, seorang talent atau dua orang talent lu yang sepertinya sepi jobnya. Biasanya apa yang lu lakuin? Nah, kalau gue itu ada, gue gak cakap ngomong mereka. Gue cakap ngomong mereka, ini kan lagi sepi nih. Ini kita mau seperti apa nih? Karena lu sambil lihat, kok talent yang selevel sama dia, ini lah jalan terus nih. Iya, iya. Tapi kok talent gue kayaknya kok sepi aja. Gue gak jalan. Iya, nah itu kan gak cakap sama mereka. Oke, gue bilang kayak gini, kan biasanya kita punya red card dong. Iya kan. Maksudnya red card di film, red card buat posting, red card buat off air. Gue ajak mereka ngomong, ini situasi kondisi gini, kita fleksibel yuk, kita turunin yuk, oke gak? Nanti dinaikin lagi. Iya. Kalau memang udah normal. Iya, kan situasi kondisi kan. Kalau mereka oke, gue jalan, gue hajar. Tapi kan sekali lagi, gue harus diskusi sama mereka kan. Gue gak bisa ngambil keputusan sepihaknya. Biasanya gue diskusi gak cuma sama talent doang, dengan talent manajer mereka juga dong. Gitu kan. Nah gue diskusi ini gimana nih, oke gak kita seperti itu. Karena gue selalu lihat konteksnya itu, jangan kita konteksnya itu, oh gue tetap memperlangka, kalau memang kita turunin, berarti kita gak konsisten dong sama red card. Nah oke, memang seperti itu. Tapi kita sekali lagi harus melihat situasi yang sama kondisi. Makanya itu, kita nih Deep sebagai leadernya di management artis kita. Kita tuh harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar itu ke talent kita, ke talent manajer kita, ke tim kita. Jadi kita punya, jadi visinya sama jadinya kayak gitu. Oke untuk yang situasi seperti ini, oke kita turunin dikit lah. Kita juga bukan obral kan gitu loh. Yang penting kita bisa dapetin apalagi misalkan, yang nge-prose itu ada brand bagus. Oke. Gak ada masalah, kita turunin dikit untuk kita dapetin brand bagus. Ini kan seperti pancingan. Untuk nanti kita bisa dapetin lagi brand yang lain kayak gitu loh. Nah hal-hal seperti itu juga kan, jangan cuma gue yang memahami aja. Tapi talent gue juga harus bisa memahami, talent manajer gue juga harus bisa memahami. Jadinya solid kan jadinya gitu loh. Jangan sampai gue iyan aja, tapi mereka ngerumah. Iya kan? Gak ngomong sama gue langsung lo ambil aja. Jadi niat kita baik, malah mereka terimanya malah jadi beda. Seperti itu loh. Gitu sih. Tapi nurunin tuh kan kalau memang penawarannya ada. Iya. Kalau tawaran yang gak ada biasanya apa yang lo lakukan? Kita ketok pintu aja kalau gue sih. Mau gak mau ketok pintu? Ketok pintu. Ketok pintu orang paketin sama talent lain? Gue gak pernah paketin paket sih. Kalau paketin malah enggak. Enggak, enggak beda. Kalau di avatara itu lu gak bisa main paket sih, Dip. Gak bisa, gue udah pelajari. Satu karakter gratis satu karakter lain gak bisa. Gak bisa dan gue ngehargai mereka dong. Gue gak menghargai mereka yang gue paketin dong. Iya, iya. Mendingan lu tawarin aja ke tanya misalnya ke PH lu lagi. Iya ada apa. Iya kayak gitu. Kira-kira talent gue bisa masuk gak? Iya, masuk gue gini loh. Gak ada salahnya dan jangan merasa malu bahwa ketok pintu kok memang untuk kerjaan kita sebagai manajer kok. Iya, iya. Nah makanya kalau gue sih gini, kalau kita punya hubungan yang baik dengan pihak PH, kita punya hubungan yang baik dengan pihak apa, dengan brand kayak gitu ya. Dengan digital agency atau agensi lain, kita ketok pintu juga gampang kok. Iya, iya. Kayak gitu loh. Makanya kadang tuh sesimpel lunch, dinner atau itu penting tanpa membahas pekerjaan. Iya, iya kan. Atau lu ketemu aja dengan apa, ketemu dengan di Gala Premier itu kan salah satu cara yang paling gampang buat kita ketok pintu. Iya, iya. Dibanding lu meniatkan ketemuan yang kadang-kadang dia belum tentu mau ya. Nah, kita begitu kita ketemu di Gala Premier, kita kan nanti ketemu lagi ya buat ini. Udah kita habis, kita follow up. Kayak gitu loh. Kadang-kadang pentingnya Gala Premier itu sih. Gue kalau ketemu dengan Gala Premier tuh bertemu dengan banyak orang yang akhirnya ada pertemuan, pertemuan berikutnya. Selanjutnya sama, mungkin acara-acara lain juga kayak launching event, iya kan. Atau karena kan maksud gue juga, kalau gue kan memang beberapa talent gue juga mereka jadi semacam personality juga untuk lifestyle industri kan. Jadi biasanya kayak fashion show gitu, gue juga datang launching event atau apa gue datang gitu loh. Sebenarnya hanya untuk segedar menjaga hubungan baik aja. Jadi mungkin kelihatannya gak penting ya, tapi sebenarnya at the end itu akan penting. Iya, apalagi sekarang kadang udah mulai. Udah mulai, lu tiba-tiba terima undangan loh. Undangan Premier udah mulai banyak nih ya. Tiba-tiba terima undangan nih. Tiap minggu udah ada lah pokoknya ya, selasa Rambu-Kamis udah mulai ada lah nih. Kayak gitu. Tapi dari talent lu, berapa jumlah talent lu sekarang? Sekarang 16. 16 ya? Emang terbaru siapa? Julio Agni kan? Agni kan jadi 16. Dengan talent kalau kayak Agni yang baru masuk gitu ya. Dari 16 kan udah jelas ada Agni yang baru. Apalagi Agni itu barunya bener-bener balik lagi. Balik lagi sebenarnya. Balik lagi kan. Lu biasanya untuk talent yang balik lagi ke dunia entertainment yang lu lakuin pertama apa? Jadi yang pertama itu adalah gue meremain talent-talent. Maksudnya klien-klien itu adalah bahwa sekarang Agni ada di Avatara 88. Ya kan? Itu yang paling penting kan? Kita meremain mereka itu bahwa Agni ada di ini. Kemudian di apa, di bio-nya Agni, di IG-nya dia gue minta dimasukin nama. Bahwa CP-nya siapa, kontaknya persen siapa, ini Avatara. Seperti itu. Jadi seperti itu sih. Jadi yang penting kan itu. Jadi orang kalau misalnya mau kontak Agni udah tau harus buang nama siapa. Nah kalau Agni itu kan talent manajernya Niken. Jadi orang bisa kontak sama Niken. Nah gue adalah setiap kali ini gue selalu bilang, gue selalu meriak oke sekarang gue sama Agni udah di Avatara ya. Jadi kalau ada apa, ada proyek yang memang pas sama karakter Agni, silahkan hubungi kita seperti itu. Gitu loh. Dan biasanya juga kalau gue sih gitu, gue akan foto lagi gitu. Bikin komposit. Untuk mengenalkan ya. Untuk mengenalkan seperti itu. Rencana gue tahun ini sih gue pengen foto. Gue juga sudah berencana foto kayaknya udah lewat-lewat mulu. Itu ngaturin jadwal kita susah luar biasa ya. Apalagi ini suruh menyatukan 16 dalam 1 tuh kayaknya mesti setahun sebelumnya. Rencana kan tahun ini mau sama fotograferan biasa sama kita lah ya. Dia pengen cuma satu hari, gue agak pecah kepala sih. Nggak ngerti gimana caranya bisa sehari sih. Gue kemungkinan besar akan photoshoot juga. Dan makanya kemarin ini buat gue event di Bali aja, gue udah nge-tag dari sekarang jadwal dia. Iya kan? Si fotografer, kita bikin sesuatu di sana ya. Sekalian aja lu foto komposit. Iya karena kalau nggak susah banget. Nggak kebagi, lu kalau di Jakarta nggak kejadian. Kayak gitu. Jangan kan itu, gue baru minggu lalu meeting. Di sebelum meeting janjian itu udah ada semua confirm. Iya. Taunya jadwal pekerjaannya ada yang pindah ke tanggal sekiri. Jadi tetap nggak lengkap kan? Nggak tetap nggak lengkap, kurang dua tetap. Nah makanya kita harus terima, udah deh. Nggak ada ideal, udah kayak gitu aja. Afatara 2024 ada talent, eh 2023 ada talent baru nggak? Gue tuh, gue sih pengen ya. Pengen at least gue bisa nambah satu lagi lah ya. Nggak usah muluk-muluk. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Maksud gue, dengan ada sekarang udah cukup oke. Tapi kalau memang ada yang baru, satu gue nggak menutup kemungkinan. Lu ada nggak? Ada calon, ada dua calon yang kita scout. Nggak dua tapi akan kita pilih satu. Kalau talentnya, kan bisa aja talentnya nggak mau kan? Nggak mau. Biasanya kita yang mau, talentnya yang nggak mau. Jadi kemungkinan besar kita akan jawab terus. Kalau tambah satu lagi jadi berapa sekarang? Jadi sepuluh. Ah oke. Mengenapkan, mengenapkan sepuluh kan gitu. Jadi memang udah, tahun ini kan nggak ada gue. Iya. Tahun ini break, jadi makanya berusaha di akhir tahun supaya dianggap tahun ini. Iya, iya, iya. Biar dianggap tahun ini. Jadi semoga adalah satu ya. Iya, adalah satu. Lu sekarang enos di Bali lah berarti. Wah benar juga ya, menarik juga ya. Iya kan? Di Bali ya. Iya dong, coba deh. Harus dibawa dong talentnya. Nggak apa-apa kalau enos. Iya kan? Nggak masalah kan? Mau nggak ya dia ya? Coba aja, coba di upros aja. Kayak gitu. Pasti masih komika juga. Iya. Kalau lu nggak masih siap. Tapi gue gini Dip, kalau menurut gue siap. Maksudnya H-H itu posisi ini udah benar. Jadi kalau gue boleh usul sih, lu fokus di sana aja. Misalnya lu megang komika aja, tapi komika memang butuh talenta. Iya, iya. Mereka bisa nulis, bisa apa gitu. Jadi memang kekuatan core lu di sana gitu loh maksud gue. Tapi maksudnya, lu dibandingin sama yang lain tuh adalah talent lu itu bisa nulis, bisa ngedirect, bisa aktif. Memang kita mengusahakan tetap siap talent ke arah sana sih. Itu loh, itu gue ngeliat gitu loh. Iya kan? Nanti gue spill kebanyakan, jadi udah deh. Kan beberapa talenta lu juga udah main film sama sutradara-sutradara kelas festival gitu loh maksud gue. Iya, iya. Amin, 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 amin. Tinggal tunggu waktu aja dan announce. Iya kan? Gak gitu. Yaudah lah kita gak usah ngobrol banyak-banyak. Cukup ya. Dua binang tamu kita sebelumnya panjang banget dong ngobrolnya loh. Iya, jadi doakan aja Avatar sama Akur tahun depan. Sama tahun depan ada talent baru. Gak usah nebak-nebak, kalau Akur pasti komika. Iya. Avatar pasti aktor. Pasti udah ada di kepalanya masih bulung itu siapa. Iya, mudah-mudahan lah. Dan semoga kita juga tetap bisa kerja samaan terus dong. Dengan imajinari, dengan ha-ha kayak gitu kan. Tahun depan imajinari ada film lagi. Amin. Kita bisa kerja bareng lagi ya. Oke. Teman-teman terima kasih. Semoga selalu sehat-sehat. Ini kayaknya keadaan udah benar-benar mulai normal banget soalnya ya. Udah normal sih. Udah saking normalnya keluarga gue udah kena covid juga tuh. Iya makanya. Tapi udah negatif kan? Iya, udah negatif. Ini soalnya sekarang keadaannya adalah yang kena covid benar-benar orangnya. Itu yang belum pernah kena sama sekali. Belum pernah sama sekali soalnya. Iya, benar. Gue sampe ketemu dokter gue pun udah semua orang pasti akan covid pada waktunya gitu. Jadi emang yang belum kena tuh kayak tinggal nunggu. Tinggal waktunya aja. Tinggal waktunya aja nanti kapan gitu. Iya udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Dita. Terima kasih Ardi. Dan terima kasih Mas Eka. Kita ketemu lagi di episode ke? 87. Terima kasih. Terima kasih. Assalamuali. selamat menikmati